Intro Halo anak-anak Kembali lagi bersama saya Insan Maulana Firdaus Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya Sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Ya berdoa selesai Jika sudah berdoa Mari kita masuk ke pembelajaran berikutnya Kali ini saya akan menerangkan tentang Hasil ekspor editing Tujuannya adalah Satu Siswa dapat melakukan hasil editing Yang kedua adalah Siswa dapat melakukan ekspor media Yang akan digunakan Materinya akan dijelaskan oleh Pak Edi Selamat menyaksikan Pertama Lihat pada bagian timeline editingmu Pastikan editingmu ini sudah siap diekspor Mari kita review dan cek Adakah hal-hal yang harus diperbaiki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video ini sudah siap di ekspor Video ini sudah siap di ekspor atau belum Sekarang kita perbaiki black frame ini Dengan cara Kamu lihat kan disini ada renggang pada timeline nya Nah Ini yang menyebabkan layer videonya jadi hitam Tinggal kamu gabungin aja Kalau sudah Kita cek lagi Takutnya ada yang harus diperbaiki lagi Nah Sepertinya sudah tergabung semuanya Alasan video tadi patah-patah pada saat kita review Itu dikarenakan editingmu itu berat Harus dirender terlebih dahulu Supaya kamu dapat mereview dengan lancar Sebelumnya Ada yang tau gak rendering itu apa? Rendering itu adalah proses dari membangun gambar Dari sebuah model Melalui program komputer Sebuah berkas adegan yang terdiri dari sebuah objek-objek Dalam sebuah bahasa atau data struktur Bisa berupa geometri Sudut pandang Tekstur Pencahayaan Dan informasi bayangan Sebagai sebuah deskripsi dari adegan virtual Di atas video yang kamu letakkan di timeline Ada garis panjang yang berwarna kuning dan merah Nah Itu adalah banyaknya frame Pada videomu Sebelum kamu export Lebih baik kamu render terlebih dahulu timeline-nya Agar memperlancar proses export Dan juga saat kamu putar videonya Tidak akan patah-patah Cara merender Pertama Lihat dulu bagian mana yang bergaris merah Lalu kamu tandai dengan cara menekan I pada keyboard Mark In Lalu Tandai juga di mana akhir dari garis merah tersebut Dengan menekan O Mark Out Namun Lebih baik kamu tandai saja dari awal hingga akhir Kemudian Pergi ke sequence Render into out Lamanya rendering tergantung dari panjangnya garis merah pada videomu Semakin panjang garis merahnya Maka semakin lama renderingnya Tetapi Itu juga bisa tergantung spesifikasi dari hardware mu Nah sebelum kita mengekspor hasil editing kita Kita harus mengevaluasi terlebih dahulu hasil editing kita Seperti Satu Mengecek hasil editing Yang kedua Memperbaiki Hasil editing tersebut Jika hasil editingnya ada yang salah Bila hasil editingnya sudah diperbaiki Maka editingnya bisa langsung diekspor Nah setelah ini Kita akan ekspor ke media Sesuai yang akan kita gunakan Lanjut simak materinya oleh Pak Edy Garis merah yang berubah menjadi hijau Menandakan timeline editingmu sudah render Dan siap diekspor Karena sudah selesai dirender Sekarang kamu bisa langsung ekspor Caranya hampir sama seperti tadi Kamu tandai lagi dari awal hingga akhir Lalu pergi ke file Export Media Selanjutnya kamu tentukan media penyimpanan yang akan digunakan untuk videomu ini Pada umumnya Media penyimpanan itu terbagi dua macam Ada internal Dan eksternal Media penyimpanan internal Yaitu harddisk yang ada di komputermu Media penyimpanan eksternal Yaitu harddisk eksternal Flashdisk CD room Memory card Dan lain-lainnya Tetapi Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi Sekarang Orang-orang sering menggunakan media penyimpanan cloud Media penyimpanan cloud adalah teknologi penyimpanan data atau file Secara online Dengan bantuan server virtual Sebagai media penyimpanannya Contohnya Seperti google drive Dropbox OneDrive Dan bahkan platform seperti youtube pun Itu termasuk media penyimpanan cloud Nah Sekarang kamu simpan dulu aja di harddisk komputermu Klik yang di samping output name Kamu tentukan dimana diletakkannya file videomu Misal Kita simpan di dokumen Kemudian kita Membuat folder baru Diberi nama Export video Kamu juga bisa langsung ganti judul videonya Selanjutnya Pilih format untuk videomu dan audiomu Kalian ada yang tau gak? Apa itu format audio dan video? Oke oke Kalian semua harus fokus ya Format audio adalah suatu bentuk jadi Yang digunakan dalam menyimpan berkas audio pada sistem komputer Seperti WAV AAC MP3 MV4 OGG WMA Dan lain-lain Sedangkan format video Video adalah jenis format file Untuk menyimpan data video digital pada sistem komputer Seperti AV Motion JPEG WMV 3GP Yang lawas sekali Kemudian ada MP4 Dan lain-lain Ada banyak sekali format video pada Adobe Premiere Yang paling sering digunakan oleh orang-orang adalah H.264 Dengan format H.264 Kamu bisa memutar videomu di QuickTime VLC Premiere Dan software-software pemutar video MP4 lainnya Kemudian Kamu bisa pilih preset yang kamu inginkan Dengan memilih preset custom Preset yang paling umum adalah Match Source Match Source High Bit Rate Terima kasih Google Preset ini mempengaruhi resolusi Size Dan aspek ratio videomu nanti Setelah diekspor Aspek ratio adalah perbandingan antara lebar Dan tinggi pada sebuah gambar video Contohnya seperti ini deh Nah Jadi Jika videomu ingin di-upload di Youtube Kamu tinggal cari preset untuk Youtube Kamu tidak perlu ubah-ubah lagi Tidak perlu pikir panjang Langsung aja Klik export Karena sudah selesai diekspor Sekarang kita coba putar videonya Nah Sudah belum benerin air keraninya Jangan tiduran Nah Anak-anak Jadi begitu cara mengekspor Hasil editing Menjadi sebuah format video yang diperlukan Atau export to media Kesimpulannya adalah Pertama Sebelum kita melakukan export editing Kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu Terhadap hasil editing kita Setelah melakukan hasil evaluasi editing Kita menentukan media penyimpanannya terlebih dahulu Dan selanjutnya Kita menentukan format video dan audio Yang dibutuhkan oleh kita Dan melakukan hasil ekspor editing Dari editing komputer ke media penyimpanan Karena videomu sudah selesai Tinggal kamu upload videomu ke youtube Atau media penyimpanan yang kamu punya Supaya memudahkan bila kamu akan membagikan videomu Ke seseorang Nah sekarang Kamu simpulkan materi yang tadi dijelaskan oleh Pak Edi Dan kumpulkan tugasmu ke guru produktifmu masing-masing Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Insan Nah memang seorang jurnalis itu tidak hanya dituntut Untuk melakukan sebuah peliputan saja Atau melakukan pengambilan gambar saja Mereka pun dituntut untuk bisa mengedit sebuah video yang mereka liput Dimana gambar-gambar atau video-video yang mereka ambil Di lapangan dan juga sebuah wawancara Itu harus disatukan terlebih dahulu dalam sebuah editing Setelah disatukan Itu akan menjadi sebuah satu lempengan video secara utuh Dan itu harus dikirim ke redaksi Dimana redaksi nantinya akan kembali mengedit hasil video kita Untuk dijadikan sebuah satu paketan berita utuh Dimana di dalamnya adalah sebuah gambar secara utuh yang tadi diambil Yang kedua ada suara voiceover atau suara narasi beritanya Dan juga hasil suara wawancara yang tadi diambil di lapangan Nah untuk memberikan sebuah tayangan berita yang memang akurat Maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu Sebelum dilakukan exporting Nanti setelah benar-benar Antara gambar, suara voiceover dan juga data dari berita Itu diekspor Dijadikan satu paketan video secara utuh Dan itu sudah layak untuk ditayangkan Demikian pemaparan dari saya Mengenai materi yang tadi memang dibahas dalam sebuah video Yang saya kuatkan dengan di industri nyata Bahwa materi tersebut dipakai di industri nyata Dan memang di beberapa industri ada istilah-istilah yang berbeda Dari materi tersebut yang digunakan di lapangan Namun hakikatnya adalah Bahwa apapun itu Semuanya memiliki tujuan Yaitu membuat sebuah karya yang baik Saya Insan Malafirdaus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!